Setan Harpa Jelit 10. Bunga Iblis dari neraka, lagi-lagi kau bertul, memang lagi-lagi aku yang muncul di hadapanmu. Aku hanya ingin tahu, hendak kau bawa ke mana adik ongku itu. Jangan khawatir, pokoknya aku tidak akan membinasakan dirinya. Apa yang hendak kau lakukan terhadapnya mungkin akan menyelamatkan jiwanya. Kau dapat menolongnya tanya bunga iblis dari neraka dengan paras muka berubah. Kemungkinan besar. Kau dapat berlega hati bukan bunga iblis dari neraka mengangguk pelan, sahutnya. Dia adalah seorang pemuda yang bernasib jelek, semoga saja kau tak akan membinasakan dirinya. Jangan khawatir selesai berkata ia sudah siap meninggalkan tempat itu. Tapi belum sempat ia berlalu dari situ, tiba-tiba terdengar seseorang membentak lagi, berhenti mendengar seruan itu, si Nona berbaju merah segera membatalkan niatnya untuk pergi dari situ. Bayangan manusia berbaju biru segera berkelebat lewat, dua orang dayang berbaju biru yang pernah dijumpainya tadi, kini sudah menghadang kembali jalan pergi mereka. Mau apa kalian berdua datang kemari minta kepadamu untuk lepaskan dia sahut dayang baju biru yang ada di sebelah kanan. Siapakah kalian berdua pesuruh dari Gin Loset? Perkumpulan Hui Mopang mendengar nama itu, si Nona berbaju merah itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha apa hubungan kalian berdua dengan Ong Bun Kim? Nona kami ingin menjumpainya kalau aku enggan menyerahkannya kepadamu. Aku pikir Nona adalah seorang yang pintar, masa tak akankah serahkan orang itu kepada kami? Si Nona cantik berbaju merah kembali tertawa dingin. Hehehehe, uh secara terus terang ku beritahukan kepada kalian, nama besar Hui Mopang mungkin bisa membuat orang lain menjadi takut, tapi jangan harap bisa memecahkan nyali ku mendengar perkataan itu. Paras muka dua orang dayang berbaju biru pun ikut berubah hebat. Jadi kau tetap bersikeras tak akan menyerahkan kepadaku kalau kalian merasa punya kepandayan yang bisa diandalkan. Apa salahnya kalau dicoba sendiri tampaknya dayang berbaju biru itu sudah tak dapat menahan sabar lagi? Sambil membentak keras yang langsung menubruk ke arah Nona cantik berbaju merah itu, sebuah pukulan dasyat langsung ditujukan ke dada lawan. Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa dan sulit dilukukiskan di ogan kata-kata. Cari mampus titik bentak Nona berbaju merah itu marah. Bayangan merah berkelebat lewat, dua serangan gencar dilepaskan untuk membendung kedua buah serangan lawan. Habat juga pukulannya itu, secara tepat ia berhasil mendesak kedua orang dayang berbaju biru itu untuk menarik kembali serangan mereka. Hawa napsu membunuh segera menyelimuti wajah Nona cantik berbaju merah itu, bentaknya, kalian pingin mampus belum habis dua orang dayang itu membentak keras, sambil melompat ke depan sekali lagi mereka telah melancarkan serangan kilat. Nona cantik berbaju merah itu tak tahan lagi segera bentaknya, kurang ajar, kubunuh kalian berdua secepat kilat ia meleparkan tiga buah serangan berantai. Ilmu silat yang dimiliki gadis cantik berbaju merah itu memang tinggi dan mengerikan, tampak bayangan merah berputar kian kemari, dua orang dayang itu gagal untuk mendekati musuhnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia kembali menerjang masuk ke dalam arna, ternyata orang itu adalah Lansyokling. Ketika dilihatnya Nona cantik berbaju merah itu sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit melawan dua orang dayang berbaju biru itu, mendadaknya ikut menerjang pula ke depan. Bungap iblis dari nerdaka segera bertandak cepat, ia maju ke depan dan menghadang jalan perginya. Mau apa kau bentaknya? Engkohong berada di tangannya teriak Lansyokling penuh kecemasan. Bunga iblis dari neraka segera tertawa dingin. He eh eh jangan khawatir, dia tak akan membunuhnya, siapakah orang itu dia mempunyai nama julukan yang amat tersohor, aku pikir kau pun pasti akan terkejut setelah mengetahuinya, siapa dia dawi mawar merah titik. Tanda petik. Ah 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 dengan perasaan amat terkejut Lansyokling mencerit tertahan, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar seperti dua buah gundu, ia benar-benar amat terkejut oleh kenyataan tersebut. Sementara itu dua kali dengusan tertahan berkumandang dari arah gelanggang, dua orang dayang berbaju biru itu terlempar keluar dari arna, lalu muntah darah segar dan tak dapat bangun kembali. Dewi mawar merah tertawa dingin, tubuhnya segera melompat ke depan dan berlalu dari situ. Tak seorang manusia pun yang tahu titik atau menduganya, apa yang hendak dilakukan Dewi mawar merah atas Bun Kim, menyelamatkan jiwanya, ataukah mempunyai tujuan tertentu? Dengan suatu kecepatan yang luar biasa Dewi mawar merah membawa Ong Bun Kim berlalu dari situ, sangat cepat ia berlarian di tengah kegelapan malam, dalam waktu singkat tubuhnya sudah lenyap di balik tikungan di depan sana. Setelah melewati suatu masa yang lama dan panjang sekali, akhirnya Ong Bun Kim sadar kembali dari pingsannya, ia merasa tubuhnya masih berada di bawah ketiak Dewi mawar merah, bahkan sama sekali tak mampu berkutik. Paras mukanya segera berubah, segera bentaknya, hei, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan Dewi mawar merah menengok pemuda itu sekejap ketika dilihatnya Ong Bun Kim telah sadar, lalu sahutnya ketus, pokoknya aku tak akan membunuhmu, kenapa musti khawatir? Sebenarnya apa yang hendak kau lakukan terhadapku? Menyelamatkan jiwamu Bapak? Kau, kau dapat menyelamatkan jiwaku benar, ketika kata terakhir selesai diucapkan, ia telah menotok kembali jalan darah Ong Bun Kim. Kemudian dengan beberapa kali lompatan Dewi mawar merah telah melewati tebing bukit itu, kemudian tubuhnya berputar dan lari menuju ke atas sebuah tebing curam yang amat terjal letaknya. Di atas tebing curam yang terjal terdapat sebuah gua kecil, dengan sekali lompat Dewi mawar merah menerobos masuk ke dalam gua tersebut. Baru saja gadis itu menginjakan kakinya ke atas tanah dalam gua itu, dari balik gua segera berkumandang suara bentakan nyaring, siapa di situ aku, suhu Dewi mawar merah segera menyaut. Kau, muridku belum selesai perkataan itu, Dewi mawar merah telah menerobos masuk ke dalam gua. Jangan dilihat ruangan masuk gua itu sempit sekali, ternyata ruangan dalamnya mana lebar, bersih lagi, kecuali sebuah pembaringan batu dan beberapa buah kursi batu, dalam gua tersebut tidak tampak perabot lain. Seorang perempuan tua berbaju hitam yang kira-kira berusia 50 tahun pelan-pelan bangkit berdiri dan menyongsong kedatangan gadis itu. Dewi mawar merah maju serta memberi hormat. Lalu katanya, tecu memberi hormat buat suhu tak usah banyak adat, ee siapa yang kau bawa Dewi mawar merah membaringkan tubuh Ong Bun Kim di atas tanah. Lalu ujarnya, suhu, ia menderita luka parah setajam semilu sinar mata perempuan tua berbaju hitam itu, diawasinya sekujur tubuh Ong Bun Kim, lalu secara tiba-tiba ia berseru tertahan. A-a-ah jeritan itu mengadung nada kaget dan heran, membuat Dewi mawar merah menjadi tertegun. Bab 29 kenapa suhu di atas raut wajah perempuan tua berbaju hitam yang penuh berkeriput itu segera menampilkan luapan emosi dan perasaan keheranan yang sangat tebal, tegurnya. Siok cu, siya, siapakah dia ia bernama Ong Bun Kim? Ong Bun Kim betul, ada apa dengan dia aneh? Benar-benar sangat aneh? Apanya yang aneh? Coba lihatlah, bukankah-bukankah raut wajahnya rada mirip dengan wajahmu sendiri apa Dewi mawar merah menjerit kaget? Ucapan tersebut sungguh di luar dugaannya, ia tak menyangka rampai ke situ maka bisa dibayangkan betapa terkejutnya setelah mendengar perkataan dari gurunya. Lama, lama sekali, ia baru bertanya dengan suara gemetar, suhu, kau titik kau mengatakan wajahnya agak mirip dengan wajahku benar tanpa terasa Dewi mawar merah mengamati wajah Ong Bun Kim tajam-tajam, benar juga, semakin dipandang ia merasa wajah Ong Bun Kim semakin mirip dengan wajahnya, untuk sesaat lamanya ia menjadi tertegun dan berdiri mematung di situ. Selang sesaat kemudian, dengan alis metu berkerut perempuan tua berbaju hitam itu berkata lagi, jangan, jangan, jangan-jangan kenapa? Ia tidak mengutarakan lebih lanjut, hanya secara tiba-tiba ia mengalihkan pembicaraannya ke soal lain. Di mana letak lukanya di atas punggung terluka karena apa terkena pedark beracun liuyap kiam milik Mokui Kiam Jiu. Perempuan tua berbaju hitam iu seperti mempertimbangkan sesuatu, lama-lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa. Tiba-tiba Dewi mawar merah kerkata lagi. Suhu, ada satu persoalan aku lupa memberitahukannya kepadamu, soal apa matu uang kematian berada di sakunya sekujur badan perempuan tua berbaju hitam itu menggigil keras, lalu dengan suara gemeter bisiknya, sang, sungguhkan perkataanmu itu sungguh dia memiliki berapa bijai enam biji dari dari mana kau bisa tahu setiap umat persilatan sudah mengetahui akan kejadian ini. Aku rasa berita itu tak mungkin bisa salah lagi. Sekali lagi sekujur badan perempuan tua berbaju hitam itu menggigil keras, wajahnya penuh pancaran emosi, dibalik kesedihan yang meliputi wajahnya, dia seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Suhu kembali Dewi mawar merah berkata, konon dia membutuhkan matu uang kematian karena katanya hanya iblis cantik pembawa maut yang dapat menyelamatkan jiwanya, bila suhu berhasil menyelamatkan jiwanya sekarang, aku pikir dia pasti rela untuk menyerahkan matu uang kematian untuk kita. Perempuan tua berbaju hitam itu menghela napas sedih, katanya kemudian, aaaai, akhirnya matu uang kematian ada juga kabar beritanya, setelah menghela, napas lagi, ia baru berkata, balikan tubuhnya, akan ku periksa mulut luka pada punggungnya itu sambil berkata, pelan-pelan perempuan tua berbaju hitam itu berjalan menghampiri si anak muda itu. Dewi mawar merah telah membalikan tubuh Ong Bun Kim dengan punggungnya menghadapi ke atas, pakaian bagian punggung yang terluka di rebahnya pula, maka tampaklah dua bilah pedang Louis Yap Kiem telah menembusi tubuhnya hingga tinggal gagangnya, tiga inci di seputar mulut luka telah berubah menjadi hitam pekat. Suhu, kau dapat menolong jiwanya tanya Dewi mawar merah kemudian dengan perasaan cemas. A-A-A-I, tampaknya sulit jawab perempuan tua berbaju hitam itu sambil menggelengkan kepalanya. A-A-A-A tanda seru mendengar jawaban tersebut Dewi mawar merah mencerit keras karena kaget. Cuma, untungnya masih ada sedikit harapan. Kalau begitu cepat tolonglah jiwanya pinta si gadis cemas. Tiba-tiba perempuan tua berbaju hitam itu bertanya, sudah berapa lama kau kenal dengannya baru beberapa jam tampaknya kau sangat menguatirkan keselamatan jiwanya. Kontan saja selembar wajah Dewi mawar merah berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Suhu, aku berbuat demikian semuanya demi metu uang kematian belanya cepat-cepat. Perempuan tua berbaju hitam itu tertawa ewa. Baiklah katanya kemudian, akan ku coba untuk menolongnya, tapi seandainya sampai gagal atau dia sampai mati, aku tak mau menanggung resikonya. Tidak mungkin suhau, aku percaya tenaga dalam suhu amat sempurna, ilmu pertabibanmu juga tak terkalahkan. Cukup, kau tak perlu menyanjung diriku sambil tertawa perempuan tua berbaju hitam itu mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam dari sakunya lalu dijejalkan ke dalam mulut Ong Bun Kim. Kemudian ia serahkan pula dua bungkus bubuk obat kepada Dewi mawar merah sambil pesannya. Ingat, ketika ku gunakan hawa murni untuk mengisap keluar pedang liuyap kiam yang bersarang di punggungnya nanti, kau harus menaburkan bubuk obat itu secara terpisah di atas mulut lukanya. Aku mengerti, suhu dengan perasaan berat perempuan tua berbaju hitam itu mengangguk. Tangan kanannya segera bekerja keras untuk menepuk sadar jalan darah Ong Bun Kim yang tertotok. Bersamaan waktunya ketika ia menotok bebas jalan darah tersebut, dengan suatu gerakan yang sangat cepat, tangan kanannya ditempelkan di atas punggung si anak muda itu, kemudian pelan-pelan digerakan naik ke atas. Pada saat tangannya bergerak naik ke atas itulah, dua bilah pedang liuyap kiam yang bersarang dalam tubuhnya itu ikut terdorong keluar dari dari dalam badan. Akhirnya dengan mengikuti gerakan tangan kanan perempuan tua berbaju hitam tadi, pedang itu menongol keluar dari kulit badan dan diiringi jerit kesakitan yang mengakibatkan Ong Bun Kim jatuh tak sadarkan diri, kedua bilah pedang liuyap kiam tadi dapat dikeluarkan semuanya. Darah hitam yang kental dan berbau busuk mengalir keluar dengan derasnya membasai seluruh badan. Jui mawar merah bertindak cepat, dua bungkus bubuk obat yang telah dipersiapkan itu segera ditaburkan di atas mulut luka. Pada saat itu juga tangan kanan perempuan tua berbaju hitam itu kembali digerakkan dengan cepat untuk menekan di atas jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Ong Bun Kim. Hawa murninya segera disalurkan keluar dengan dasyat untuk menyembuhkan luka yang dideritasi anak muda itu. Dewi mawar merah mengawasi mereka berdua dengan wajah cemas. Ia tak bisa berbuat banyak dalam keadaan ini kecuali memandang mereka belaka dengan peluh membasai tubuhnya. Kurang lebih satu jam kemudian, paras muka Ong Bun Kim lambat laun berubah semakin merah dan segar, peluh sebesar kacang kedelai pun menetes keluar dengan derasnya membasai seluruh badan. Dua jam kemudian tangan si perempuan tua berbaju hitam yang menempel di atas jalan darah Mia Bun Hiat akhirnya bergeser juga ke bawah. Dengan mengerahkan segenap kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya, perempuan tua berbaju hitam itu berhasil memaksa keluar racun keji yang bersarang dalam tubuh Ong Bun Kim. Selembar jiwanya yang sudah berada di tepi lembah kematian akhirnya berhasil diselamatkan juga. Pelan-pelan perempuan tua itu membuka matanya dan memandang Dewi mawar merah sekejap, lala bisiknya, Ia sudah tidak berbahaya lagi keadaannya terima kasih banyak suhu titik perempuan tua berbaju hitam itu tertawa getir. Berilah sebutir obat lagi kepadanya, dalam tiga hari kemudian, kesehatan tubuhnya tentu akan pulih kembali seperti sedia kalah. Sambil berkata ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil untuk diserahkan kepada Ong Bun Kim. Tak lama kemudian, Ong Bun Kim telah sadar pula, ia merasakah sekujur badannya nyaman dan segar, mulutnya harum dan semua rasa sakitnya lenyap tak berbekas, tentu saja ia lantas mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Sinar matanya dialihkan ke samping untuk memperhatikan perempuan tua berbaju hitam dan Dewi mawar merah sekejap, kemudian setelah tertegun setian lamanya dia baru bertanya, Kenapa dengan kau kau tidak akan mati kata Dewi mawar merah? Kau, kau telah menolongku bukan? Suhuku yang telah menyelamatkan jiwamu. Aku, aku benar-benar tak akan mati tiba-tiba Ong Bun Kim bertanya lagi. Yee, kau tidak akan mati, suhuku telah menolong jiwamu dari ancaman bahaya tampaknya Ong Bun Kim tidak merasa gembira karena jiwanya berhasil diselamatkan, sebaliknya ia malah terjerumus dalam kemurungan, kesengsaraan dan tekanan batin. Justru karena dia menganggap dirinya pasti mati, maka ia melakukan hubungan suami-istri dengan seorang gadis yang sesungguhnya tidak ia cintai, Bukankah kejadian ini merupakan suatu tragedi yang amat menyedihkan hati? Berpikir sampai di sini, tanpa sadar ia bergumam seorang diri, aaa titik terlalu tambat, terlalu lambat, persoalan apa yang terlambat? Tanya Dewi mawar merah dengan wajah keheranan. Ong Bun Kim tertawa getir, ia bangun dari atas tanah dan menyahut dengan pedih, aaa tidak apa-apa titik. Jawabannya hampir berbisik sehingga beberapa patah kata itu sukar didengar dengan jelas kepada perempuan tua berbaju hitam itu dia memberi hormat. Lalu katanya pelan, Lociam kual, terima kasih. Banyak. Atas budi pertolonganmu. Perempuan tua berbaju hitam itu tertawa getir. Aaa hanya urusan sekecil itu bukan terhitung seberapa, aku lihat sepertinya terdapat banyak persoalan yang merisaukan hatimu. Ong Bun Kim hanya tertawa getir, ditatapnya wajah perempuan tua berbaju hitam itu dengan pandangan kosong. Selang sejenak kemudian, perempuan tua berbaju hitam itu baru bertanya kembali. Kau bernama Ong Bun Kim betul di mana kahayah ibumu mereka sudah berpulang ke alam baka siapa nama mereka Ong Siliat dan Coa Syok Oh 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 Ha, rupanya mereka, tahukah kau bahwa wajahmu sangat mirip dengan wajah muridku? Ong Bun Kim terperanjat, dengan sinar mati sangsi ditatapnya Dewi Mawar Merah sekejap, kemudian serunya tak tertahan, wajahnya mirip sekali dengan wajahku benar. Kenapa aku sendiri pun tidak tahu? Ong Bun Kim segera tertawa ewas katanya, bukankah nona ini menghendaki mati uang kematian benar, sudah banyak tahun ia mencari jejak dari benda tersebut. Ong Bun Kim segera merogoh ke dalam sakunya dia mengeluarkan ke enam biji mati uang kematian itu, sambil diserahkan kerada Dewi Mawar Merah katanya, aku membutuhkan mati uang kematian demi menyelamatkan jiwaku, tapi sekarang jiwaku telah diselamatkan, itu berarti mati uang kematian sudah tidak berarti lagi bagiku, nah terimalah mati uang kematian itu, aku pun hendak mohon diri lebih dahulu selesai berkata dia mengambil harpa besinya dari atas tanah lalu selangkah demi selangkah berjalan keluar dari gua tersebut. Tindakan tersebut sungguh di luar dugaan orang, baik perempuan tua berbaju hitam maupun Dewi Mawar Merah sama-sama dibikin tertegun oleh kejadian tear sebut. Tunggu sebentar saudara tiba-tiba perempuan tua berbaju hitam itu membentak keras. Ong Bun Kim berhenti seraya berpaling, Tanyanya, masih ada persoalan apalagi yang hendak lociampu katakan kenapa kau mesti terburu-buru pergi meninggalkan tempat ini aku tak ingin terlalu lama mengganggu ketenangan kalian. Tidak menjadi soal, aku masih ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu terpaksa Ong Bun, Kim menghentikan langkahnya sambil berjalan balik ke tempat semula. Silahkan lociampu memberi petunjuk katanya. Bukankah orang tuamu mati terbunuh tanya perempuan tua berbaju hitam itu kemudian. Benar dibunuh oleh Kuan Chu dari perguruan H.O.U. Kuan Dia hanya termasuk salah seorang di antaranya, tapi yang pasti masih ada orang yang lain, siapa manusia kilat tampaknya perempuan tua berbaju hitam itu merasa amat asing sekali dengan manusia kilat itu, dia agak tertegun lalu tanyanya lagi. Tinggikah ilmu silah yang dimilikinya menurut apa yang ku ketahui, mungkin agak sulit untuk menemukan orang yang sanggup menandingi kepandainya kalau memang begitu, bukankah harapanmu untuk membalas dendam menjadi tipis sekali-sekalipun agak sulit, tapi Boampuwe percaya suatu ketika aku pasti akan berhasil untuk membalas sakit hati ini. Saya punya semangat. Cuma, aku merasa amat suka dengan dirimu, bolahkah aku tahu berapa usiamu tahun ini? Tahun ini Boampuwe berusia 18 tahun. Tahukah kau mengapa selama ini kami selalu berusaha untuk menemukan mati uang kematian? Boampuwe tidak tahu. Engkau ingin tahu? Harap Ciam Pue memberi penjelasan. Pernahkah kau dengar bahwa puluhan tahun berselang, dalam dunia persilatan terdapat sebuah perkumpulan yang bernama Hui Yan Pan agak terkesayapong Bun Kimp Ketika mendengar nama tersebut, sahupnya dengan cepat, Yeaa, aku pernah mendengar aku adalah Hianili Hiap, pendekar wanita baju hitam, istrinya Sihun Kiam Hek, jago pedang pembetot Sukma, pangcu dari perkumpulan Hui Yan Pang, bukankah perkumpulan Hui Yan Pang telah dibasmi orang selang Bun Kim tanpa sadar? Yeaa, benar lantas kau, Aku adalah satu-satunya orang yang berhasil meloloskan diri dari cengkeraman iblis. Ketika berbicara sampai di sini, mukanya tampak jelas terpengaruh oleh emosi, agaknya peristiwa tadi telah membangkitkan kembali perasaan dendam yang tersimpan dalam hatinya selama ini. Ong Bun Kim seperti teringat akan suatu hal, kembali dia bertanya, Perkumpulan Hui Yan Pang dibasmi oleh siapa? Kenapa sampai dibasmi orang? Bab 30 Yan Ihali Hiap menghelana pasedih, katanya, puluhan tahun berselang, ketika suatu hari mendiang suamiku pulang dari bepergian, ia muncul dengan membawa seorang bayi dan bayi itu bukan lain adalah. Muridku ini sekembalinya ke rumah, wajahnya tampak sedikit gugut dan tidak tenang, ia menitahkan kepadaku agar membawa bayi perempuan ini melarikan diri. Kenapa tidak tahan Ong Bun Kim menyala lagi? Ada orang yang hendak membunuhnya, jawab Hiyan Ihali Hiap sambil menghela nafas panjang, kemudian terusnya, pada malam itulah dua sosok bayangan manusia, sukar bagi kita untuk membedakan apakah dia manusia ataukah sukma gentayangan, ah 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 ah, dia adalah Yeuleng Jiyu, manusia tanpa sukma titik seru Ong Bun Kim tertahan. Hiyan Ihali Hiap agak tertegun, lalu katanya, sebutan itu memang cocok sekali dengan keadaannya, begitu munculkan diri manusia tanpa sukma segera memaksa suamiku agar menyerahkan bayi perempuan serta enam biji matu uang kematian yang berhasil diperolehnya itu, tentu saja suamimu tak akan menyerahkan kepada mereka bukan? Dan kedua orang manusia tanpa sukma itu lantas membunuh suamimu Tukas Ong Bun Kim lebih jauh. Benar ketika itu, aku cukup menyadari gawatnya persoalan maka kami bersembunyi di dalam kamar rahasia di bawah tanah, ruang bawah tanah itu tidak diketahui oleh siapapun termasuk anggota perkumpulan kami kecuali aku dan suamiku. Maka aku dan muridku berhasil telolos dari bencana tersebut, ringgah hari kedua aku baru berani keluar dari ruang bawah tanah ini, tapi waktu itu semua anggota perkumpulanku telah-telah dibunuh habis, keadaannya mengerikan sekali. Sementara aku masih menangis karena sedih, tiba-tiba ku dengar ada orang tertawa dingin, aku tahu Ye U Leng Jin pasti sudah mundul kembali di situ, maka aku pun melarikan diri terbirik-birik. Manusia-manusia tanpa sukma itu mengejar terus dengan ketat, karena terdesak aku pun terjun ke dalam sungai, untungnya jiwaku masih dapat diselamatkan, maka akhirnya sampailah aku di sini. Tapi setelah berada di tempat ini baru ku ketahui bahwa metu uang kematian yang berada dalam bungkusan disaku. Muridku telah lenyap entah sedari kapan, apakah metu uang kematian itu sebenarnya berada dalam sakunya tanya Ong Bun Kim. Benar, oleh karena itulah sebagaimana ku katakan tadi, metu uang kematian sesungguhnya erat sekali hubungannya dengan asal lusuh. Muridku ini kembali merupakan suatu peristiwa, yang sama sekali berada di luar dugaan Ong Bun Kim ditinjau dari kejadian tersebut, jelaslah sudah bahwa perkembangan peristiwa itu sesungguhnya tidak sederhana. Ong Bun Kim kembali bertanya, tahukah kau kalau suamimu pernah berjumpa dengan iblis cantik pembawa maut apa yang ku dengar hanya dari cerita orang saja, benar atau tidak bisa dipercaya, cuma kematian suamiku dan anggota perguruan getangan orang-orang tanpa sukma itu adalah suatu kenyataan, kalau memang demikian, kenapa kau tidak membalaskan dendam bagi kematian suami dan anggota perkumpulanmu? Aku lihat ilmu silat yang kau miliki lihai sekali. Pada waktu itu kepandayan silatku masih belum sanggup untuk menandingi kelihayan manusia-manusia tanpa sukma, kemudian setelah masuk ke dalam gua ini, tanpa sengaja ketemukan sejilid kitab pusaka peninggalan orang pintar di sini, sekalipun seluruh isi kitab berhasil ku pelajari, sayang manusia-manusia tanpa sukma tak pernah munculkan diri kembali, setelah mendengar penjelasan itu, Ong Bun Kim baru berpikir, tak heran kalau ilmu silat yang dimilikinya lihai sekali, rupanya ia pernah memperoleh sejilid kitab pusaka. Berpikir sampai di situ, kembali dia bertanya, Nona ini sangat membutuhkan matu uang kematian, mungkinkah hal ini ada sangkut prautnya dengan asal-usulnya YAA, mungkin sekali benarong Bun Kim kembali termenung sejenak, akhirnya ia berkata, Lo Ciam Pua, kalau tak ada urusan lagi, aku ingin mohon diri lebih dahulu apa salahnya kalau berdiam beberapa hari lagi di sini? Mungkin saja kau dan aku punya jodoh, aku ingin sekali menghadiahkan sebuti robat mestika peninggalan jago aneh itu kepadamu. Konon obat ini kalau dimakan seorang pria dapat menambah tenaga dalamnya sebesar 20 tahun. Hasil latihan sekalipun di hati kecilnya Oeok mungkin merasa sangat girang, tapi ia tetap berkata merendah. Bo Ampue tidak berani menerima pemberian yang amat tak ternilai harganya ini tak usah menampik lagi kata perempuan tua berbaju hitam itu cepat. Bagaimanapun juga tak ada gunanya obat ini disimpan terus, sebab obat ini khusus hanya untuk seorang pria, dan lagi aku pun ingin mewariskan isi dan kitab pusaka ilmu silat itu kepadamu berdenyut keras jantung Ong Bun Kim serunya, tapi Bo Ampue sudah lah, kau tak perlu menampik terus-menerus, tinggal saja barang 10 hari di sini niatnya untuk membalas dendam memaksa Ong Bun Kim mau tak mau harus tetap tinggal di situ, dia harus belajar ilmu silat, dengan bekal ilmu yang tinggi ia baru bisa membalas dendam, sebab itu dia pun menerima tawaran baik orar. Hian Ihli Hiap kembali menghadiahkan sebutir pil berwarna kuning emas untuk Ong Bun Kim, ketika obat tersebut telah ditelannya, si anak muda itu segera merasakan seluruh hangota badannya menjadi panas seperti terbakar menderitannya bukan kepalang. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Hian Ihli Hiap turun tangan untuk menguruti jalan darah penting di sekujur tubuh pemuda itu. Kurang lebih setengah jam kemudian, Ong Bun Kim baru mengeluarkan keringat sebesar kacang kedolai, ia merasakan semangatnya segar kembali, tenaga dalamnya juga terasa lebih kuat dan dasyat. Terhadap kebaikan hati Hian Ihli Hiap, di samping rasa terima kasihnya, Ong Bun Kim tak tahu apa yang mesti dikatakan. Sejabik itulah Hian Ide Hal Ihap secara asabar dan peliti mewariskan ilmu silatnya kepada Ong Bun Kim. Sepuluh hari berlalu seperti sekejap mata. Bukan saja Ong Bun Kim berhasil diselamatkan selembar jiwanya dari bahaya maut, bahkan lantaran bencana ia mendapat rejeki, tenaga dalamnya bukan cuma memperoleh kemajuan yang amat pesat, dia pun memperoleh serangkaian ilmu silat yang amat tinggi. Sepuluh hari kemudian, dengan air mati bercucuran ia berpamitan dengan Hian Ihli Hiap, katanya, seandainya Boampua berhasil membalas dendam, tak akan ku lupakan budi kebaikan dari lociampual, tak perlu berterima kasih, pergilah. Baik-baik menjaga diri. Selamat tinggal Hian Ihli Hiap manggut-manggut, kepada Dewi Mawar Merah katanya pula, dengan lembut. Muridku, kau boleh pergi pula dari sini, kunjungilah tempat seperti yang tercantum di atas metu uang kematian, coba periksalah tempat macam apakah di sana, jangan lupa bila kau berjumpa dengan manusia tanpa sukma, segeralah kembali untuk melaporkan kepada ku. Aku tahu suhuna, kalian boleh berangkat bersama-sama. Maka setelah berpamitan dengan Hian Ihli Hiap, berangkatlah Ong Bun Kim dan Dewi Mawar Merah meninggalkan gua itu. Sepanjang perjalanan kedua orang itu membisu dalam seribu basa, lama, lama sekali, Dewi Mawar Merah baru berkata, kau hendakkah mana akanku cari musuh-musuh besarku untuk membalas dendam, dan kau menuju ke Bukit Tiansan Iye A'ah, aku akan berkunjung ke situ. Ong Syao Hiap, menurut, menurut pendapatmu titik mungkinkah kita berdua sebenarnya ada sedikit hubungan-hubungan Iye A'ah, benar A'ah, mana mungkin Iye A'ah, mana mungkin? Cuma wajah kita berdua mirip sekali antara yang satu dengan lainnya, dan hal ini justru merupakan sebuatu kenyataan Die, tidak seakitar sedikit manusia di dunia ini yang mempunyai wajah agak mirip antara yang satu dengan lainnya. Semoga saja demikian. Ong Syao Hiap, bagaimana kalau kita berpisah sampai di sini saja? Baiklah, jaga dirimu baik-baik kau pun harus baik-baik pula menjaga dirimu diiringi ucapan selama tinggal, kedua orang itu pun berpisah, tentu saja di balik perpisahan itu tercermin juga luapan perasaan sedih dan murung. Sekalipun hanya berkumpul selama belasan hari, siapa yang bilang tak mungkin timbulkan benih-benih cinta di antara mereka? Hanya saja rasa cinta di antara mereka masih terbatas oleh suatu jarak yang cukup jauh, tentu saja mereka berdua sama-sama tak irgin mengutarakannya keluar. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dulu perjalanan Dewi Mawar Merah menuju Bukit Tian San dalam pada itu, setelah berpisah dengan Ong Bun Kim segera berangkat menuju ke Bukit Ching Leong San. Dan sejak itu, ia telah tiba kembali di lembah Ching Leong Kok di atas Bukit Ching Leong San. Sekarang dia harus membunuh Mokui Kiam Jin, jago pedang setan iblis, untuk membalas dendam. Seandainya tiada pertolongan dari Hian Ili Hiap, mungkin selembar jiwanya sudah lama melaporkan diri ke Alembaka. Terbayang semua penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama ini, hawa nafse membunuh yang sangat tebal segera menyelimuti seluruh wajahnya. Ia memandang sekejap dua buah patung harimau batu di depan pintu gebang, lalu sambil tertawa dingin ejeknya, heheheheheheh titik perguruan H.O.U. Kuan. Hari ini akan kulenyapkan kalian semua dari muka bumi ketika sepasang telapak tangannya didorong ke depan, gulungan angin pukulan yang mahadasyat segera menyambar ke muka. Belaang. Belaang di tengah dua kali benturan keras yang memekikan telinga, dua buah patung harimau yang besar dan berat itu segera terhajar hingga hancur berkeping-keping. Ong Bun Kim tertawa dingin, setelah mengamati sekejap hasil karyanya, kembali ia melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam. Mendadak, pada saat Ong Bun Kim sedang mekelanjutkan perjalanan mananya memasuk lembah, suatu bentakan geledek menggelegar memecahkan kesunyian, berhenti beberapa sosok bayangan manusia berbaju kuning tiba-tiba saja menghadang jalan pergi anak muda itu. Sebagai pemimpin rombongan tidak lain adalah Mohan Jiu, tangan sakti gelang iblis. Minggir bentak Ong Bun Kim gusar. Agaknya baru sekarang Mohan Jiu mengetahui siapakah musuhnya itu kontan saja paras mukanya berubah hebat. Ah 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 ah, rupanya kau ia menjerit tertahan. Yee ah ah, betul. Memang aku titik. Bersamaan dengan selesainya kata aku, secepat sambaran kilat Ong Bun Kim menerjang ke muka, telapak tangannya diayunkan berulang kali, tiga kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan. Tidak sempat berpikir untuk kedua kalinya, ternyata Mohan Jiu serta dua orang kakek berbaju kuning itu sudah terhajar telak oleh serangan Ong Bun Kim hingga tewas seketika itu juga. Anak muda itu sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, begitu berhasil dengan serangannya, kembali ia meneruskan perjalanannya menerobos ke dalam lembah. Keadaannya sekarang ibarat malaikat bengis yang baru turun dari khayangan, dengan membawa hawa pembunuhan yang mengerikan ia menerjang masuk ke dalam lembah, hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah berhasil melewati dinding pekarangan. Puluhan orang jago berbaju kuning segera tampilkan diri dan menghadang di depan pintu. Salah seorang kakek berbaju kuning yang menjadi pemimpin rombongan Kang Sun menegur setelah tertawa dingin, Heheheheh, heheheheh titik sungguh tak ku sangka kau tidak mampus di ujung pedang liuyap kiam, kejadian ini benar-benar berada di luar dugaanku, tidak usah banyak bicara, hayo cepat menyingkir bentak Ong Bun Kim sambil menahan geramnya. Menyingkir? HMM. Jangan bermimpi di siang hari bolong. Bangsat, rupanya kau sudah pingin mampus, di antara bentakan nyaring, secepat petir Ong Bun Kim menerjang ke depan. Tapi baru saja ia menggerakkan tubuhnya, puluhan gulung angin pukulan yang maha dasyat sering tak dilontarkan pula ke arahnya. Sungguh dasyat tenaga pukulan yang terkandung dalam serangan tersebut, ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera bebas, gelombang angin dasyat tadi menyapu tiba. Ong Bun Kim tidak berani menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras, ia cukup mengetahui kehebatan ancaman tersebut, dengan suatu gerakan yang gesit ia mundur ke belakang untuk menghindar. Tapi begitu mundur, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya ia melompat kembali ke depan, bayangan manusia berkelebat lewat, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang berulang kali. Napsu membunuh yang berkobar dalam dada Ong Bun Kim betul-betul telah mencapai pada puncaknya, kembali ia membentak nyaring, hari ini aku Ong Bun Kim akan mencuci seluruh perguruan hao ukuhan dengan darah, serangan gencar dilancarkan bertubi-tubi, jeritan ngeri yang menyayatkan batipuh bergema susul-menyusul. Pembunuhan brutal mulai berlangsung. Sungguh pembunuhan itu merupakan Suatu pembunuhan yang mengerikan. Puluhan jago perguruan hao ukuhan yang kebetulan berada di situ dalam waktu singkat telah menyurut makin sedikit. Kini tinggal tujuh-delapan orang saja yang masih hidup dan berdiri dengan wajah ngeri serta ketakutan. Tahan seru bentakan menggeledek. Tiba-tiba menggelegar di angkasa. Suara tersebut nyaring dan sangat memekikan telinga, dari sini dapat terbukti bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu betul-betul sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Ong Bun Kim menarik kembali serangannya sambil mundur, sinar matanya yang tajam menyapu sekejap. Sekeliling tempat itu, tampaklah empat sosok bayangan manusia meluncur datang ke tengah gelanggang. Begitu mengetahui siapa yang ditang, paras muka Ong Bun Kim berubah sangat hebat. Ternyata orang yang berjalan paling duluan tak lain adalah Kuan Chu dari perguruan H.O.U. Kuan, Mokui Kiam Jiu, jago pedang sebutan iblis, sedangkan di belakangnya mengikuti perempuan cantik baju kuning yang menjabat sebagai tongcu ruang siksa serta manusia aneh berbadan bungkuk dan bertubuh cebol. Mokui Kiam Jiu sendiri pun berubah wajahnya setelah bertemu dengan Ong Bun Kim, tanpa sadar ia berseru, haaah, kau Ong Bun Kim menengadah dan tertawa tergelak-gelak. haaah, 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 titik betul, memang aku tak pernah kasangka bukan kau belum mampus-mampus. haaah, 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 sekali lagi Ong Bun Kim tertawa seram, jago pedang setan iblis, yang bakal mampus sekarang bukan aku melainkan kau, hayo cabut keluar pedang musraya membentak nyaring, Ong Bun Kim menggenggam harpa bajanya erat-erat, kemudian selangkah demi selangkah ia maju mendekat. Paras makamokui Kiam Jiu berubah hebat, katanya dengan suara menyeramkan. Tempo hari aku telah mengampuni selembar jiwamu, tapi kali ini aku tidak akan membiarkan kau tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup tanda seru. Kering sebilah pedang baja yang memancarkan sinar berkilauan segera diloloskan dari sarungnya. Mokui Kiam Jiu bentak Ong Bun Kim dengan nada keras, sebelum ajalmu tiba, pesan terakhir apa yang hendakkah sampaikan? haaah, 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 Ong Bun Kim, kau jangan sombong dulu, siapa menang siapa kalah belum diketahui, apa gunanya kau keburu senang lebih dahulu. Ong Bun Kim tak dapat menahan diri lagi, segera bentaknya, bangsat, tak usah banyak terbicara lagi, lihat serangan berbareng dengan selesainya perkataan itu, harpa besinya dengan menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan langsung menerjang tubuh Mokui Kiam Jiu. Serangannya amat cepat dan sungguh mengerikan bagi siapapun yang menghadapinya. Mokui Kiam Jiu tak mau mengalah, dia ikut membentak keras, pedangnya diputar untuk menangkis serangan harpa besi itu, kemudian gerakan pedangnya berubah, dan secara beruntun ia lepaskan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan itu pun dibelancarkan dengan kecepatan yanak luar biasa sebetat tenaga dalam yang hebat. Dengan dasar kepandaian silat yang dimiliki Ong Bun Kim sekarang, pada hakikatnya ia tidak pandang sebelah mata pun atas kehebatan Mokui Kiam Jiu, sambil tertawa dingin harpa besinya diputar ke sana kemari, secara beruntun dia pun membalas dengan tiga buah serangan pula. Bayangan manusia saling menyambar, seketika itu juga Mokui Kiam Jiu kena didesak hingga mundur tujuh delapan langkah. Setelah berlangsungnya kejadian ini, si jago pedang setan iblis baru merasa terperanjat, ia tak mengira kalau ilmu silat yang dimiliki Ong Bun Kim sekarang telah mencapai taraf sedemikian lihainya. Sementara masih tertegun, Ong Bun Kim pilih bergerak lebih jauh, kali ini dia melepaskan empat buah serangan. Padahal waktu itu Mokui KBM Jiu sudah tidak bertenaga lagi untuk memberi perlawanan, dengan susah payah ia bendung semua serangan dari pemuda itu, kemudian merogoh ke dalam sakunya dan mencabut keluar pedang lihuyap kiam itu. Belum lagi pedang lihuyap kiam yang dirogoh dari sakunya terpegang oleh jari tangan Mokui Kiam Jiu, mendadak Ong Bun Kim membentak keras, tangan kirinya membacok ke bawah, berbareng kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan maut. Suatu kombinasi serangan yang sangat indah, lihai dan cepat. Belah aang tanda seru serangan bersarang telak di tubuh lawan, diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati tubuh si jago pedang setara iblis mencelat ke belakang sejauh tiga kaki dan muntah darah segar. Ong Bun Kim melejit ke udara, secepat kilat ia memburu ke depan lalu dicengkeramnya tubuh jago tersebut. Ketika Ong Bun Kim sedang mencengkeram tubuh Mokui Kiam Jiu, dua bentakan keras menggelegar di udara, dua orang manusia aneh bungkuk dan cebol itu sering tak maju ke depan melancarkan tubuhkan kilat. Ong Bun Kim segera memutar harpa bajanya seraya membentak. Berhenti! Kalian ingin mampus menyusul putaran senjata harpa besi itu tubuhnya mundur satu kaki ke belakang, menyaksikan hawa pembunuhan yang menyelimuti wajah si anak muda itu bergidik juga perasaan dua manusia aneh yang bungkuk dan cebol itu. Jago pedang setan iblis membuka matanya memandang Ong Bun Kim sekejap, di antara wajahnya yang pucat pasti terlintas warna kebuah yang mengenaskan. Jago pedang setan iblis bentak Ong Bun Kim dengan suara tajam, kau tidak mengira akan mengalami keadaan seperti ini bukan mau, mau apa kau apa lagi? Dengan kera yang sama aku hendak membalas kepadamu selesai berkata mengempit tubuh Mokui Kiam Jiu dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya merogoh ke dalam satu dan mengeluarkan tiga bilah pedang liuyap kiam. Ia, tertawa dingin, dengan kaki kirinya Mokui Kiam Jiu ditendang keras-keras. Belah aang seperti sebuah bola kulit, tubuh jago pedang setan iblis mencelat ke udara dan meluncur ke depan dengan cepatnya. Ong Bun Kim tidak berhenti sampai di situ saja, begitu Mokui Kiam Jiu mencelat ke udara, cahaya putih berkelebat lewat, pedang liuyap kiam yang berada di tangan pemuda itu sudah disambit ke depan. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati sekali lagi berkumandang di udara, tiga bilah pedang liuyap kiam. Tersebut semuanya menancap di tubuh Mokui Kiam Jiu, pembalasan dendam dengan kera yang sama pun berakhir. Menyaksikan kekejaman serta keteguhan hati pemuda itu sedikit banyak manusia bungkuk manusia cebol dan perempuan cantik berbaju kuning itu begidik juga. Ong Bun Kim segera tertawa tergelak, ia merasa puas sekali dengan hasil yang diperoleh dari pembalasan dendam itu. Ong Bun Kim mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara teguran, sungguh keji perbuatanmu itu, Ong Bun Kim berpaling, ketika mengetahui siapa yang berada di situ, paras mukanya kontan berubah hebat. Haaah! Siaohwiun! Kiranya kau, teriaknya. Benarong Bun Kim menengadah dan tertawa seram. Perempuan Sundal! Aku memang sedang berusaha mencarimu, sungguh kebetulan sekali kau mengantarkan dirimu sendiri, berbareng dengan bentakan itu, tubuhnya langsung menerjang ke arah Siaohwiun. Perempuan itu tertawa dingin, ia tak merasa jari barang sedikit pun terhadap pemuda itu, tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba berkumandang suara bentakan nyaring, bajingan cilik, aku akan beradu jiwa denganmu manusia bungkuk dan manusia cebol dengan gerakan cepat telah menubruk datang, satu dari kiri yang lain dari. Kanan langsung menyergap si anak muda itu dengan serangan dasyat. Bab 31 serangan yang dilepaskan manusia bungkuk dan manusia cebol itu betul-betul amat dasyat, bayangan manusia baru saja berkelebat lewat, tahu-tahu angin pukulan sudah berada di depan mata. Kalian pingin mampus bentak Ong Bun Kim harpa bajanya diayun dan sebuah serangan telah dilancarkan pula. Sesungguhnya serangan tersebut sudah cukup untuk mendesak mudur serangan dari dua orang manusia aneh itu, tapi tampaknya mereka berdua seperti sudah kalap, tanpa mempedulikan keselamatan sendiri serangan demi serangan dilancarkan secara bertubi-tubi. Menghadapi kekalapan orang, hawa napsu membunuh di hati Ong Bun Kim segera berkobar, ia membentak keras lalu secara beruntun melepaskan dua buah serangan untuk menghajar kedua orang lawannya. Jerit kesakitan kembali berkumandang mi mecahkan kesunyian, ketika bayangan manusia saling berpisah, tampaklah manusia ceboldah manusia bungkuk itu sudah roboh terkapar di tanah dengan batok kepala pecah, darah kental berhamburan kemana-mana. Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu singkat, begitu selesai membereskan dua orang manusia aneh itu, dengan kecepatan paling tinggi ia menerjang kehadapan si Ong Hwi Un. Rupanya atas kemajuan pesat yang diperoleh Ong Bun Kim dalam ilmu silatnya, si Ong Hwi Un merasa amat terperanjat, ia tertawa dingin, kemudian katanya, sungguh tak ku sangka kepandaian silatmu telah peroleh kemajuan yang pesat sekali. Heeh, 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 heeh. Si Ong Hwi Un, aku hendak bertanya kepadamu, apa yang hendak kau tanyakan benarkah suhuku kuijin suseng adalah kekasihmu betul, benarkah manusia kilat adalah kekasihmu yang kedua. Atepat sekali siapakah manusia kilat itu selama hidup. Jangan harap kau akan mengetahuinya lalu dimanakah ke-6 jilid kita pusaka lari. Enam partai besar bentak pemuda itu lebih jauh. Semuanya berada di sakuku. Serahkan kepada ku, Ong Bun Kim. Dengan andalkan kepandaian apa kau berani memaksaku dengan care begitu si Ong Hwi Un, dendam orang tuaku bagaimanapun harus dibalas, hutang darah bayar darah, hutang nyawa buyar nyawa, lihat serangan titik berbareng dengan kata yang terakhir, tubuhnya melesat ke depan dan menubruk perempuan itu, sebuah serangan segera dilepaskan. Setelah berjumpa dengan musuh besarnya, kobaran api dendam yang berkorbar dalam dada Ong Bun Kim tak terkendalikan lagi. Ketika tangan kanan melepaskan serangan, tangan kiri pun digetarkan pula melancarkan sebuah pukulan. Tampaknya si Ong Hwi Un tidak bermaksud untuk melayani Ong Bun Kim dengan suatu pertarungan. Ketika pemuda itu melancarkan serangan, pedang kutungnya segera diputar untuk membendung tibanya ancaman. Kemudian bentaknya keras-keras. Tunggu sebentar Ong Bun Kim bundur dua-tiga langkah, lalu tegulnya, apalagi yang hendak kau katakan jika kau benar-benar ingin bertarung, kenapa kita tidak tinggalkan dulu tempat ini? Begitu selesai berkata ia lantas berkelebat meninggalkan tempat itu, setelah keluar dari lembah Ching Leongkok, tubuhnya masih saja bergerak maju terus tiada hentinya. Ong Bun Kim tertawa dingin, ia percepat langkahnya untuk menyusul perempuan itu. Kurang lebih beberapa hari kemudian, si Ong Hwi Un baru menghentikan larinya, ia berhenti sambil memutar badan. Ong Bun Kim tertawa seram, dengan sinar mata memancarkan hawa pembunuhan yang tebal diawasinya si Ong Hwi Un tanpa berkedip. Kemudian selangkah demi selangkah mendekatinya, sambil menggigit bibir katanya. Ia, maju. Si Ong Hwi Un, aku hendak menghbanjur lumatkan tubuhmu menjadi ia berkeping-keping, aku hendak mempergunakan batok kepalamu untuk bersembah yang di depan kuburan ibuku, huuhuhuh. Enak betul perkataanmu ejek Si Ong Hwi Un sambil tertawa dingin, aku khawatir yang mati bukan aku, melainkankah sendiri mendengar perkataan itu. Ong Bun Kim segera tertawa kalap, dengan hawa pembunuhan yang tebal ia tertawa sekeras-kerasnya, kemudian sambil menarik wajahnya ia membentak, perempuan Sundal, kalau begitu. Cobalah. Dulu kehebatanku ini. Di tengah bentakan nyaring tubuh Ong Bun Kim bagaikan segulung angin puyuh langsung menerjang ke muka, lalu dengan mempergunakan jurus serangan yang terampuh ia lepaskan tiga buah serangan berantai. Dalam keadaan kalap, Wong Bun Kim sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, semua jurus serangan yang dipakai rata-rata adalah jurus mematikan yang paling keji, perubahan gerakannya sukar diduga tapi arahnya selalu tepat dan menggidikan. Menghadapi serangan semacam ini, dengan kaget Si Ong Hwi Un mengunci serangan itu, lalu dengan tangan kirinya ia lepaskan sebuah serangan balasan. Bayangan manusia berputar ke sana kemari, dalam waktu singkat Si Ong Hwi Un sudah kena didasak hingga mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula. Ong Bun Kim membentak keras lalu menubruk ke muka, tapi sebelum pemuda itu sempat meneruskan gerakannya, mendadak terdengar suara bentakan nyaring yang mengerikan menggema memecahkan kesunyian. Tahan suaranya dingin dan penuh kewibawaan, dengan perasaan tercekat Ong Bun Kim segera menarik kembali tubuhnya dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, tapi suasana tetap sepi dan tak nampak sesosok banyangan manusia pun. Paras mukanya berubah hebat, bentaknya. Siapa di situ orang itu hanya tertawa dingin, tiada hentinya, suara tertawanya persis seperti suara tertawa si manusia kilat ketika pertama kali berjumpa dengan gurunya tempoh hari. Terbayang sampai di situ, dengan wajah hijau membesi Ong Bun Kim segera berseru, kau adalah manusia kilat benar berdebar kerasu jantung Ong Bun Kim menghadapki orang itu, menyusul kemudian sambil tertawa seram katanya, manusia kilat, jika kau memang bernyali, kenapa kau tak berani ujukan dirimu, aku memang bertujuan mencarimu, kenapa tidak berani menampakkan diri ketika kata terakhir diucapkan, cahaya putih berkelebat lewat, dan tau-tau lima kaki di depan sana telah bertambah dengan sesosok bayangan berwarna putih. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-bah. Manusia kilat, aku pun sedang mencarimu, seru Ong Bun Kim sambil tertawa seram. Mau apa kau mencari aku? Mencincang tubuhmu kontan saja manusia kilat tertawa dingin. Kau masih belum mampu untuk melakukannya ia mengejek. Bisa atau tidak, kita buktikan saja bersama selesai berkata Ong Bun Kim melompat ke depan secepat kilat, sasarannya adalah si manusia kilat. Baru saja pemuda itu bergerak, cahaya putih menyambar pula bersamaan waktunya, tahu-tahu manusia kilat telah mendahului serangan dengan menggulung anak muda itu. Padahal kekatnya gerakan tubuh kedua belah pihak sama-sama cepatnya, tapi sampai di tengah jalan, Ong Bun Kim merasa tubuhnya ditahan oleh segulung tenaga pukulan dan tak sanggup bergerak lebih jauh. Cahaya putih berkelebat lewat dan manusia kilat kembali telah mundur satu kaki ke belakang, katanya, Ong Bun Kim, kau ingin mati atau ingin hidup kalau mati bagaimana? Kalau hidup bagaimana kalau ingin hidup, menjadi muridku, setelah menjadi muridmu lantas bagaimana? Eje Ong Bun Kim sambil tertawa dingin. Kita bersama-sama akan membangun kerajaan yang menguasai seluruh dunia persilatan boleh saja, tapi ada sebuah syarat apa syaratmu batok kepalamu dan siauhwiun harus diserahkan dulu kepadaku. Jadi kalau begitu, kau lebih suka mampus bentak manusia kilat. Betul bajingan cilik, ku jaga engkau dengan gramnya manusia kilat maju ke muka, tampak selapis cahaya putih berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah menyerang pemuda itu. Ong Bun Kim sedikit pun tidak juri, sambil mementak harpa bajanya bekerja pula dengan cepat, sebuah serangan balas disapu ke depan dengan disertai tenaga dasyat. Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepat dan sama-sama mematikan, Ong Bun Kim merasakan tenaga pukulan lawan yang menekan padanya amat berat sekali. Selain daripada itu gerakan tubuhnya cepat pula, entah sampai taraf mana kepandayan yang dimilikinya itu. Di antara berkelebatnya bayangan manusia, seketika itu juga ia didesak mundur sejauh 7-8 langkah. Manusia kilat tertawa seram, katanya, Ong Bun Kim, seandainya aku tidak memandang bahwa tubuhmu masih ada nilainya, tak nanti ku terimakah sebagai muridku, benarkah kau masih juga tak sadarkan diri, karena di tubuhku terkandung sejilid kitab pusaka I.J. Ong Bun Kim sambil melancarkan tiga buah serangan. Mungkin benar mungkin juga tidak, sesungguhnya kitab pusaka itu kau sembunyikan di mana. Kalau tidak kau akui, jangan salahkan kalau aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. Haa 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 titik bukankah sudah kau katakan bahwa barangnya berada di sakuku? Kenapa tidak lalu bunuh saja diriku lalu dicari pelan-pelan, bangsat, rupanya kau sudah bosan hidup? Diiringi bentakan marah manusia kilat melancarkan tiga buah serangan berantai. Ong Bun Kim tidak berdiam diri saja, dalam keadaan terancam bahaya secara beruntun, ia lancarkan pula dua buah serangan untuk menghalau ancaman tersebut. Tapi hasilnya, kendatipun kedua buah serangan itu berhasil menggagalkan serangan manusia kilat, namun darah di dalam tubuhnya ikut bergelora juga. Pada saat itulah, suara tertawa dingin yang menggidikan hati memecahkan keheningan, lalu seseorang membentak, tahan cahaya putih berkelebat lewat, manusia kilat mundur tiga kaki ke belakang lalu tegurnya, siapa di situ tiada seorang pun yang menjawab. Suasana menjadi hening dan sepi, suatu keheningan yang penuh diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan. Tiba, tiba manusia kilat membentak lagi. Sobat, kalau memang sudah datang, kenapa tidak berani menampakkan diri suara tertawa dingin kembali berkumandang? Dua sosok bayangan hitam bagaikan sukna gentayangan melayang tiba dari jarak tiga kaki, ilmu meringankan tubuhnya amat lihai dan mengejutkan hati. Menyaksikan kemunculan kedua orang itu. Manusia kilat segera tertawa dingin. Heseh, heeh titik heeh, kukira siapa yang peiyah datang, rupanya jago-jago dari perguruan Yeuleng Bun, sukma gentayangan, mendengar ucapan tersebut, Ong Bun Kin merasa terperanjat pula, tanpa sadar ia berseru. Kalian adalah Yeuleng Jin, manusia tanpa sukma benar peristiwa yang dijumpainya hari ini benar-benar hebat, dalam satu tempat dan satu keadaan secara beruntun. Ia telah menjumpai dua jenis manusia paling misterius, yakni manusia kilat dan manusia tanpa sukma, hal ini cukup menggetarkan perasaannya. Ada urusan apa kau datang kemari tegur Ong Bun Kin sambil tertawa dingin. Mencari kau mencari aku ada persoalan apa bukankah metu uang kematian berada di tanganmu. Benar berapa banyak yang kau miliki enam biji serahkan kepada kami sekarang juga heeh, beeh, heeh, enak benar kalau omong EJ Ong Bun Kin sambil tertawa dingin, sayang semua metu uang kematian telah ku serahkan kepada orang lain. Kau serahkan kepada siapa bentak manusia tanpa sukma yang berada di sebelah, kanan. Pemiliknya yang sah, pemiliknya yang sah benar, bukankah metu uang kematian itu mempunyai pemiliknya yang sah? Puluhan tahun berselang, ketika kalian hendak membunuh Hian Ili Hiap dan seorang bayi perempuan, apa? Mereka masih hidup betul, mereka masih hidup bayi perempuan itu, sekarang sudah menjadi seorang gadis remaja, aku telah serahkan metu uang kematian tersebut kepada mereka. Sungguhkah perkataanmu itu tentu saja sungguh manusia tanpa sukma yang berada di sisi kanan itu segera menghardik, sekarang mereka berada di mana? Hayo jawab di balik bentakan itu penuh mengandung nada mengancam dan hawa pembunuhan yang mengerikan. Ong Bun Kin tertawa dingin, Katanya, kalian tak usah khawatir, dia pasti dapat menemukan kalian semua. Hayo jawab. Sekarang mereka berada di mana?